Intro Pegawai Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara menggelas sholat Jumat di Masjid Babu Salam, Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Jumat 5 Juni. Untuk menghindari penyebaran COVID-19, kegiatan peribadatan pertama yang dilakukan pada masa pemberlakuan pebatasan sosial berskala besar masa telah sisi ini, tetap menjalankan protokol kesehatan. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat, Wawan Budi Rohman, yang juga Ketua Dewan Kesejahteraan Masjid, Masjid Babu Salam, mengatakan, jika hari ini adalah hari yang sudah lama ditunggu oleh umat muslim semua. Sebelum pelaksanaan, Wawan menerangkan, jika pihaknya sudah melakukan sosialisasi terkait protokol kesehatan dengan pembatasan 50% jamaah, tujuannya untuk meminiminalisir penyelolaan COVID-19. Untuk protokol lainnya, para jamaah kami sarankan saat beribadah, harus menggunakan masker, membawa sajadah, dan alat sholatnya masing-masing. Tidak menggunakan karpet atau permadani, menyiapkan tas alas kaki, menghindari kontak fisik seperti bersalaman dan berkrumun, di mana selesai beribadah langsung menuju ke tempatnya masing-masing. Sementara itu, Ketua YMUI Jakarta Utara, T.H. Ahmad Ibn Abini L.C. mengatakan, sangat senang di masa pandemi ini bisa melakukan sholat jumat kembali. Namun, kami mengingatkan kepada seluruh jamaah untuk selalu disiplin, saling menjaga jarak, baik menjaga diri dan orang lain. Karena hanya dengan kesadaran kita bersama, kita bisa keluar dari cobaan pandemi ini. Untuk diketahui, dalam pelaksanaan sholat jumat tersebut, Wali Kota Administrasi Jakarta Utara, Sikit Wijat Moko, Wakil Wali Kota Ali Malan Hakim, dan Sekretaris Kota Desi Putra, hadir sekaligus memastikan protokol kesehatan berjalan dengan baik. Tim Liputan Kominvotik Jakarta Utara melaporkan. Terima kasih telah menonton!